Intro Shalom Bapak Ibu kembali bersama saya Pendeta Ruslimono Arfa dalam program Sahabat Galileah Saudara menjalani kehidupan di masa pandemi Covid-19 dimana pemerintah menerapkan PSBB maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah imun imun berbicara tentang ketahanan tubuh kita bagaimana memuatkan imun? tentu kita harus makan yang bergizi kita harus minum vitamin suplemen lalu kemudian kita olahraga dan juga kita harus banyak beristirahat istirahat yang cukup nah saudara, kalau bicara tentang iman nah makanya setiap hari sahabat Galileah hadir untuk memberi saudara makanan-makanan rohani supaya saudara dapat makanan yang dapat memuatkan iman saudara nah hari ini pesan sahabat Galileah adalah percaya penuh pada janji Tuhan secara kita tahu adalah Abraham dia adalah seorang tokoh yang sungguh menaruh percaya penuh pada janji Tuhan kita lihat di dalam Roma pasalnya yang keempat ayatnya yang ke sembilan belas imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira seratus tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup nah kalau kita baca di dalam kejadian pasal lima belas ayatnya yang kelima disana adalah janji Tuhan kepada Abraham Tuhan berkata kepada Abraham coba lihat ke langit hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya maka firmannya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu saudara itulah janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat keturunannya seperti debu tanah banyaknya dan juga seperti bintang-bintang yang bertebaran di langit saat Tuhan berjanji Abraham sudah berumur kira-kira seratus tahun dan bahwa Sarah pun rahimnya sudah tertutup karena usianya sudah lanjut itulah sebabnya mereka sempat tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Sarah secara manusia hal itu tentu mustahil namun pada akhirnya janji Tuhan digenapi di dalam kejadian pasal 21 ayat 2 dan ayat yang ketiga disana dikatakan maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya Abraham menamai anak yang baru lahir itu yang dilahirkan Sarah baginya saudara ketika Tuhan berjanji apakah dengan serta-merta janji itu langsung digenapi Abraham membutuhkan penantian yang cukup menelahkan dan itu tidak mudah perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat menikmati janji Tuhan adalah tidak mudah bagi Abraham untuk percaya pada janji Tuhan apalagi usianya sudah tua dan fisiknya sudah semakin lemah secara logika Abraham punya alasan kuat untuk meragukan janji Tuhan namun kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-18 dikatakan begini saudara sebab sekalipun tidak ada gasa untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunan saudara sahabat Gailea yang diberkati Tuhan di tengah keadaan yang tidak mendukung pun Abraham tidak menjadi bimbang meski janji Tuhan tidak langsung digenap seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak menjadi lebih baik ketika kita sedang menanti janji Tuhan sementara orang-orang di luar Tuhan sepertinya begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan akibatnya kita tidak lagi bersemangat menjalani hidup ini kita terus mengebutu kepada Tuhan padahal masa-masa sukar yang kita jalani saat-saat ini itu bisa menjadi proses ujian bagi iman kita karena itu pesan saya tetaplah kuat menantikan janji Tuhan karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami akan belajar seperti Abraham yang percaya penuh kepada janjimu dan tidak akan pernah meragukan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap karena kami percaya kepada firmanmu bahwa tidak ada yang sukar dan mustahil bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton